Berikut inilah kunci jawaban IPIS kelas 4 SDM E halaman 95 Kurikulum Merdeka Adisi Revisi. Dalam artikel ini, terdapat kunci jawaban soal yang ada pada halaman 95 bab 5 ini khas daerahku. Kunci jawaban ini digunakan sebagai panduan dan pembanding oleh orang tua untuk mengoreksi pekerjaan anak. Inilah kunci jawaban IPIS kelas 4 SDM E halaman 95 Kurikulum Merdeka Adisi Revisi yang teribueneos.com kutip dari buku guru dan siswa serta beberapa sumber lainnya. 1. Bagaimana pengaruh bentang alam terhadap sumber daya alam di daerahku? Bentang alam sangat berpengaruh pada potensi kekayaan alam dan mata pencaharian masyarakat yang tinggal di sekitarnya. Contohnya, bentang alam dataran tinggi memiliki ciri suhu udara yang dingin. Maka, potensi kekayaan alamnya berupa tanaman mendapat hidup di udara dingin seperti tanaman perkebunat, sayur-sayuran, dan buah-buahan. Sedangkan, potensi kekayaan alam hewan yang hidup di dataran tinggi berupa hewan ternak seperti sapi pera. Sementara itu, bentang alam dataran rendah biasanya memiliki potensi kekayaan alam seperti tanaman pertanian. Maka, mayoritas masyarakat yang tinggal di dataran rendah memiliki mata pencaharian sebagai petani. Lalu, masyarakat yang tinggal di dekat pantai, potensi kekayaan alamnya adalah hasil ikat, maka mayoritas bekerja sebagai nelayan. 2. Bagaimana pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat di daerahku? Jawab, pengaruh letak geografis terhadap kehidupan masyarakat, yaitu adanya keberagaman budaya, letak yang sangat strategis, banyaknya sumber mata pencaharian. Pola pemukiman yang beragam, ada banyak sekali jenis ikan, kerawan terjadi bencana, dan sumber daya alam yang sangat banyak. Disclaimer, jawaban di atas hanya digunakan untuk memandu proses belajar anak. Soal ini berupa pertanyaan terbuka, yang artinya ada beberapa jawaban tidak terpaku seperti di atas. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.